Intro Tak terbatas kuasamu Tuhan Semua dapat kau lakukan Apa yang kelihatan mustahil bagiku Itu sangat mungkin bagimu Tak terbatas kuasamu Tuhan Semua dapat kau lakukan Apa yang kelihatan mustahil bagiku Itu sangat mungkin bagimu Di saat ku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Mujizat itu datang Bukan karena Kekuatan Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku berdoa Mujizat itu Salam Salam sejahtera Buat kita Saudara-saudaraku Dimanapun kita pada hari ini Kita berharap Kasih Tuhan Senantiasa Menyertai dan memperkati kita Sebelum kita mendengarkan Sapaan Teduh kita Pada hari ini Kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Kami bersyukur bagi engkau ya Tuhan Yang tetap menyertai Kehidupan kami Sampai hari ini Ialah kiranya Kasihmu tetap mengajari kami Untuk boleh tetap Percaya dan yakin kepada engkau Yang tetap melihara Kehidupan kami Ini harapan kami Tuhan Berikan kami Kekuatan Begitu juga hikmat Untuk tetap Mampu memahami Karena Rencana Tuhan Dalam Yesus kami berdoa Amin Saudara yang dikasihi Tuhan Dimanapun kita Berada pada hari ini Yang menjadi Sapaan Renungan kita Diambil dari Yosua 24 Ayat 15 Demikian firman Tuhan Bagi kita Tetapi jika Kamu anggap Tidak baik untuk beribadah Kepada Tuhan Pilihlah pada hari ini Kepada siapa Kamu akan beribadah Allah yang Kepadanya Nenek Moyangmu beribadah Di seberang Sungai Efrat Atau Allah orang Amori Yang negerinya Kamu Diami ini Tetapi Aku dan Seisi Rumahku Kami akan Beribadah Kepada Tuhan Demikian Jauh firman Tuhan Menjadi Renungan kita Saudara yang Dikasihi Tuhan Kita tahu Semua orang Mampu Berolahraga Tapi tidak Semua mau Melakukannya Demikian Firman Tuhan Menjadi Sapaan kita Kali ini Sebagai orang Kristen Pengikut Kristus Kita tahu Apa yang baik Dan yang Berkenan Bagi Tuhan Tapi kita Enggan Untuk Melakukannya Membiasakan Yang baik Ternyata Tidak Semudah Mengatakannya Kita tahu Bahwa Olahraga Yang rutin Itu Baik Untuk Kesehatan Tubuh Jasmani Kita Namun Pada Prakteknya Sedikit Orang Mau Melakukannya Demikian Halnya Renungan Kita Hari ini Dimana Yosua Sadar Bahwa Tubuhnya Semakin Lemah Oleh Karena Usia Dia sadar Bahwa Tidak Mampu Lagi Untuk Memimpin Umat Israel Yang Begitu Besar Sehingga Ada Beberapa Poin Yang Menjadi Pesan Dari Renungan Kita Ini Pertama Kata-kata Joshua Ini Merupakan Kata-kata Perpisahan Bagi Umatnya Dimana Mereka Sudah Menyaksikan Bagaimana Kebesaran Tuhan Yang Sudah Membawa Dan Menghantarkan Mereka Ke Tanah Yang Dijanjikan Tuhan Dan Sebaliknya Bagaimana Mereka Melihat Langsung Tindakan Tuhan Kepada Umat Yang Tidak Setia Kepada Tuhan Dan Kedua Pengakuan Bahwa Kemampuan Yosua Membawa Dan Menghantar Umatnya Bukan Oleh Karena Hebat Dan Kuat Gagahnya Namun Karena Ketaatan Dan Kesetiaannya Kepada Tuhan Kata Aku Dan Seisi Rumahku Kami Akan Beribadah Kepada Tuhan Ini Sebuah Pengakuan Bahwa Dia Merasakan Bagaimana Penyertaan Tuntunan Tuhan Bimbingan Tuhan Sehingga Dia Mampu Membawa Dan Memimpin Bangsa Israel Ke Negeri Kanaan Bukan Oleh Karena Kekuatannya Jadi Saudaraku Yang Dikasihi Tuhan Perkataan Ini Merupakan Harapan Agar Umatnya Tidak Seperti Kacang Lupa Kulitnya Ketika Mereka Masih Berjalan Di Padang Gurun Mereka Telah Melihat Langsung Bagaimana Penyertaan Tuhan Dan Pemeliharaan Tuhan Kepada Umatnya Yang Setia Dan Dimana Mereka Juga Telah Melihat Langsung Kebesaran Tuhan Begitu Juga Sebaliknya Mereka Juga Melihat Bagaimana Tindakan Allah Kepada Orang Yang Tidak Setia Jadi Saudaraku Yang Dikasihi Tuhan Janganlah Kiranya Tuhan Yang Sudah Menghantar Hidup Bangsa Atau Umatnya Ini Kenegeri Kanaan Mereka Akhirnya Melupakan Meninggalkan Dan Mengabaikan Tuhan Di Dalam Kehidupannya Pada Waktu Susah Belum Bekerja Kita Setia Kepada Tuhan Kita Aktif Dalam Beribadah Namun Ketika Kita Sudah Memiliki Pekerjaan Tetap Pekerjaan Bagus Posisi Atau Jabatan Bagus Ekonomi Yang Bagus Atau Mapan Kita Kita Tidak Lagi Ikut Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kegiatan Untuk Memuliakan Nama Tuhan Jadi Saudaraku Yang Dikasih Tuhan Pesan Teks Ini Bagi Kita Hidup Ini Adalah Kesempatan Layanilah Tuhan Selagi Kita Mampu Dan Dapat Melakukannya Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Kita Mari Kita Bersatu Di Dalam Doa Kami Bersyukur Kepada Tuhan Atas Pirman Yang Boleh Kami Dengar Pada Saat Ini Biarlah Kiranya Pirman Tuhan Ini Menjadi Bagian Kehidupan Kami Dan Ajari Kami Agar Kami Dan Seisi Rumah Kami Nama Tuhan Saja Yang Kami Puji Dan Sembah Berkati Setiap Anak-anak Tuhan Yang Sudah Boleh Mendengarkan Pirman Tuhan Dimanapun Mereka Kiranya Tuhan Tetap Menyertai Dan Memberkati Demikian Juga Buat GBKP Cisalak Tuhan Memberkati Setiap Pekerja Yang Ada Di GBKP Cisalak Baik Pendeta Pertua Diaket Emeritus Dan Setiap Pengurus Pengurus Gereja Yang Ada Termasuk Jemaat Tuhan Kami Berharap Tuhan Tetap Menyertai Dan Memberkati Mereka Dan Memimpin Kehidupan Mereka Sehingga Melalui Kegiatan Kegiatan Gereja Yang Mereka Lakukan Menjadi Berkat Baik Setiap Yang Ambil Bagian Dan Bagi Yang Menyaksikan Bagi Yang Menyaksikannya Mereka Terberkati Bapak Yang Baik Tuhan Yang Kami Sembah Kiranya Tuhan Juga Memberkati Mereka Agar Tetap Meliki Relasi Dan Kerjasama Yang Baik Dalam Melayani Dan Memuliakan Namamu Tuhan Juga Mencukupkan Segala Kebutuhan Pelayanan Gereja GBKP Cisalak Dengan Memberkati Pekerjaan Pekerjaan Anak-anakmu Sehingga Dengan Sukacita Mereka Terus Mendukung Dan Menopang Pelayanan Tuhan Tuhan Juga Memberkati Agar Pergumulan Pergumulan Yang Mereka Sedang Hadapi Tuhan Yesus Kiranya Menolong Mereka Dan Biarkan Mereka Merasakan Jamahan Tuhan Dan Pertolongan Mu Di Dalam Kehidupan Mereka Sehingga Mereka Tetap Bersatu Hati Dan Bersemangat Melayani Tuhan Ini Doa Dan Harapan Kami Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Untuk Mengakhiri Doa Ini Mari Saudaraku Kita Berdoa Seperti Yang Diajarkan Tuhan Yesus Bagi Murid-murid Kita Berdoa Bapak Kami Yang Disorga Dikudus Kalah Namamu Datanglah Kerajaan Mu Jadilah Kehendak Mu Di Bumi Seperti Di Sorga Berikanlah Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Ampunilah Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Pun Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Jangan Membawa Kami Kedalam Cobaan Tapi Lepaskan Kami Dari Yang Jahat Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Kiranya Damai Sejahtera Tuhan Yesus Senantiasa Menyertai Dan Memberkati Kita Shalom couch Ch不好 . . . Terima kasih.